Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2151 Cinta Pertama Gadis ini memiliki wajah bayi, dan rambutnya disisir menjadi dua gaya rambut yang menyerupai kuncir kuda. Mengenakan gaun putih yang terlihat seperti seorang putri, dia terlihat sangat cantik dan imut, dan menarik perhatian banyak pria begitu dia muncul. Dan pria di depan gadis itu berpakaian seperti seorang bangsawan, dia terlihat cukup tampan, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ketujuh dari alam jiwa. Betapa gadis yang imut dan imut? Luo Kianyu menatap gadis itu dan berkata tanpa sadar. Sepasang murid Kijie itu terus saling menatap. Wah, biksu kecil terharu. Daniel tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Kijie, kamu tidak bermaksud jatuh cinta padanya, itu hanya awal dari cinta. Kian dua-dua mengaitkan leher Kijie dan berkata sambil tersenyum, yang terakhir tersipu, sedikit malu dan malu. Yu Xiaolei, biarkan aku memberitahumu, aku tidak menyukaimu di sisiku, kamu harus segera pergi. Gadis bernama Xiaoyin memandang Yu Xiaolei dengan tangan di pinggul, dan bersenandung, tatapan marah itu bahkan lebih manis. Xiaoyin, mengapa kamu terus menolakku? Apakah kamu tidak mengerti perasaanku padamu? Setelah pertempuran Dragon Ranking selesai, aku akan berada di Dragon Ranking, dan aku akan pergi ke negara Fanyin untuk bertanya pada ayahmu sayang, biarkan dia menjodohkanmu denganku. Yu Xiaolei menatap gadis Xiaoyin dan berkata, Anda. Gadis itu menatap pria itu dengan marah. Kijie, kesempatanmu untuk bergerak telah datang, karena kamu tertarik padanya, lakukanlah. Daniel menepuk bahu Kijie dan berkata, matanya berkedip-kedip. Juga ingin masuk daftar naga. Ini memandang Yu Xiaolei dan bersenandung, jelas dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Xiaoyin, tidakkah kamu percaya padaku? Kekuatanku bisa berada di peringkat lima besar di seluruh wilayah barat. Bahkan putra sekte Buddha yang dikabarkan sebagai jenius nomor satu di wilayah barat belum tentu menjadi lawanku. Sangat mudah bagiku untuk berada di daftar naga dengan kekuatanku. Yu Xiaolei berkata dengan wajah yang sangat percaya diri. Hanya karena kamu, kamu bisa mengalahkan putra suci dari sekte Buddha itu. Kudengar dia adalah seorang jenius yang belum lahir dari sekte Buddha. Bahkan si Tian Xing, yang merupakan jenius pertama dari sekte Buddha, dikalahkan olehnya. Kamu bisa mengalahkannya? Xiaoyin melenggungkan bibirnya dan menatap Yu Xiaolei. Ekspresi Yu Xiaolei sedikit berubah, sedikit tidak wajar. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia sama sekali tidak yakin akan menang melawan putra sekte Buddha yang mengalahkan si Tian Xing. Lagi pula, kekuatan si Tian Xing sangat kuat. Bahkan kakak tertuanya mungkin bukan lawan si Tian Xing, dan putra Buddha mengalahkan si Tian Xing, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Tapi sekarang di depan wanita yang dicintainya, dia tentu saja tidak bisa merusak gengsinya dengan aspirasi orang lain. Meski dia tidak sebaik itu, dia tetap harus berpura-pura kuat. Bagaimanapun, putra suci sekte Buddha tidak ada di sini, jadi dia tidak akan tahu jika dia berpura-pura menjadi pihak lain. Tentu saja, jika dia ada di depanku, aku pasti bisa mengalahkannya dalam hitungan menit. Yu Xiaolei membual. Aku akan pergi, ketika Kijie sangat pandai berakting, saatnya bagimu untuk keluar dan menghadapinya. Tian dua-dua menepuk bahwa Kijie dengan penuh semangat dan berkata, Jika kamu benar-benar tertarik dengan gadis itu, lakukanlah, jangan lewatkan kesempatan ini. Daniel menatap Kijie dan berkata, matanya berkedip, dan akhirnya berjalan mendekat. Halo, dua dermawan. Kijie berjalan ke arah mereka berdua, berkata sambil tersenyum tipis. Biksu kecil yang datang ke sini, pergilah, jangan halangi kami. Yu Xiaolei memandang Biksu itu dan berteriak begitu saja. Xiaoin menatap Kijie dengan mata besar dan berkedip, dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Dermawan, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda dapat mengalahkan saya dalam beberapa menit. Saya datang ke sini khusus untuk menanyakan beberapa trik kepada Anda. Kijie menatap Yu Xiaolei dan berkata, Kapan aku bilang aku mengalahkanmu setiap menit? Yu Xiaolei tidak bereaksi sesaat, tetapi dia memikirkan sesuatu begitu dia selesai berbicara, dan melirik pakaian Kijie lagi. Lalu pupil matanya menyusut, dan dia berkata dengan heran. Mungkinkah kamu, apakah kamu putra suci dari sekte Buddha? Kata-kata Yu Xiaolei, dia menatap Kijie dengan penuh minat. Itu benar, Biksu kecil ini adalah tujuh sila, putra suci dari sekte Buddha yang Anda sebutkan. Kijie mengatupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menjadi murid Buddha itu? Nak, jangan mengira aku mudah ditipu. Apakah kamu berpikir bahwa dengan kepala gundul dan mengenakan jubah Biksu, kamu mengira kamu adalah putra suci dari sekte Buddha? Ini konyol. Keluar dari sini, atau aku tidak akan sopan kepadamu? Yu Xiaolei memandang Kijie dan bersenandung, rupanya dia tidak percaya bahwa Kijie adalah putra suci dari sekte Buddha. Salah satunya adalah ini benar-benar terlalu kebetulan, dan yang lainnya adalah Kijie terlihat terlalu muda, baru berusia 18 atau 19 tahun, bagaimana bisa begitu kuat? Yu Xiaolei tidak dapat mempercayainya dari lubuk hatinya. Tujuh sila, apa yang kamu bicarakan dengannya, lakukan saja secara langsung dan biarkan dia melihat seberapa kuat kamu, putra suci dari sekte Buddha. Kian dua-dua menatap Kijie dan berteriak langsung. HMPH, pura-pura, aku benar-benar berpikir aku akan mempercayainya, karena kamu tidak ingin pergi, maka aku akan memberimu tumpangan. Dan meledak ke arah Kijie dengan satu telapak tangan. Boom! Kijie tidak bergerak, semburan cahaya Buddha meletus dari tubuhnya, dan Kijie terhempas di tempat, dan seluruh tubuhnya membentur tanah dengan keras, menyemburkan seteguk darah. Melihat adegan ini, mata Xiaoyin yang sudah besar melebar lagi, dan dia menatap Kijie dengan ekspresi kosong. Penolong, aku minta maaf. Kijie menggenggam tangannya lagi dan menatap Yu Xiaolei dan berkata. Nak, sekarang kamu telah melihat betapa kuatnya putra suci dari sekte Buddha. Kijie dua-dua menatap Yu Xiaolei dan berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar putra suci Buddhisme. Pada saat ini, Yu Xiaolei tidak punya pilihan selain percaya bahwa pria yang lebih muda darinya ini benar-benar putra suci dari sekte Buddha, dan pihak lain bahkan tidak bergerak. Yu Xiaolei merasa sangat terhina karena mengalahkannya hanya dengan aura yang memancar darinya, terutama ketika dia kalah di depan wanita yang disukainya, itu membuatnya merasa lebih buruk, merasa sangat terhina. Yu Xiaolei menatap lekat-lekat pada Kijie, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya penuh keengganan. Yu Xiaolei, aku tahu kamu menyombongkan diri. Xiaoin melengkungkan bibirnya ke arah Yu Xiaolei, lalu menatap Kijie, dan berkata dengan senyum di wajahnya, kamu sangat luar biasa. Terima kasih atas pujiannya. Menghadapi Xiaoin, Kijie tersipu, sedikit malu dan bingung, dan menyentuh kepala botak itu. Kamu sangat imut. Xiaoin menatap Kijie dan tersenyum manis. Yu Xiaolei hampir muntah darah saat melihat adegan ini, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Hei, kenapa kamu tidak cepat dan keluar? Luo Kiyanyu datang dan menatap Yu Xiaolei saat dia berbicara. Dada yang terakhir naik karena marah, tapi dia akhirnya bangkit dan pergi. Terima kasih telah membantuku menyingkirkan pria menyebalkan ini. Xiaoin menatap Kijie dan berkata. Bab 2152 Kekuatan Jianyun Terima kasih kembali. Kijie tersenyum malu. Ngomong-ngomong, namamu Kijie, namaku Xiaoin. Xiaoin menatap Kijie dan berkata sambil tersenyum. Halo, Xiaoin. Kijie, rasa malu muncul di wajahnya, tapi dia menjadi pemalu seperti gadis kecil. Orang ini benar-benar jatuh cinta. Melihat Kijie seperti ini, Daniel sedikit tersenyum. Daniel sangat senang melihat saudara-saudara di sekitarnya telah menemukan separuh lainnya. Apa yang kalian semua lakukan? Xiaoin memandang Daniel dan yang lainnya dan bertanya. Oh, kami berencana untuk nongkrong di sini. Apakah kamu ingin datang bersama? Daniel memandang Xiaoin dan berkata. Oke. Xiaoin sambil tersenyum, terlihat seperti gadis imut. Di sisi lain, Yu Xiaolei datang ke halaman kecil. Xiaolei, ada apa denganmu? Di halaman kecil ini, seorang pemuda yang terlihat agak mirip dengan Yu Xiaolei melihat wajah Yu Xiaolei menjadi pucat, dengan darah di sudut mulutnya, mengerutkan kening, dan bertanya langsung. Dia adalah kakak tertua Yu Xiaolei, Yu Tianlei, pangeran kerajaan Yu Huang di wilayah barat. Saudaraku, kamu harus membalaskan dendamku. Yu Xiaolei menatap kakak laki-lakinya yang menangis sedih, dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Putra suci dari sekte Buddha. Kilatan melintas di mata Yu Tianlei, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, aku harus mendapatkan Xiaoyin, dan putra sekte Buddha sialan itu, aku ingin dia terlihat baik. Yu Xiaolei mengepalkan tinjunya dan berteriak. Jangan khawatir, saat pertempuran daftar naga dimulai, jika aku bertemu dengannya, aku akan membalaskan dendammu. Aku ingin melihat seberapa kuat putra sekte Buddha yang mengalahkan si Tian Xing. Yu Tianlei berkata dengan ekspresi yang dalam, matanya bersinar dingin, aura berat melonjak dari tubuhnya, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan melonjak dari seluruh bumi. Kota suci, kediaman penguasa kota. Di luar sebuah istana di bagian terdalam dari City Lortes Mansion, seorang lelaki tua berdiri di sini. Tuanku, menurut penyelidikan, nama orang ini adalah Daniel. Dia berasal dari hutan belantara selatan. Dia memiliki beberapa hubungan dengan kerajaan Feng Yun hutan belantara selatan, kamar dagang Zijin, dan sekte Tian Chen. Dia juga nomor satu di daftar Qianlong hutan belantara selatan. Saat itu, anak jenius yang mengalahkan berbagai sekte di hutan belantara selatan sendirian dipuji sebagai orang pertama dari generasi muda di hutan belantara selatan. Namun, orang ini juga muncul tiba-tiba, dan asal-usul serta latar belakang keluarga yang spesifik sepenuhnya tidak diketahui tiba. Sekarang saya tinggal di Lingmen, dan saya memiliki hubungan dekat dengan orang Zui Jianyang dan Nalanyi. Lelaki tua itu melihat ke istana dan berkata satu persatu, semua tentang Daniel. Dimengerti, awasi dia dengan cermat, dan laporkan kapan saja. Suara serak dan dingin datang dari istana, jelas bahwa yang tinggal di istana adalah penguasa kota suci, keberadaan paling misterius dan kuat di seluruh kota suci. Ya. Pria tua itu mengangguk, berbalik dan pergi. Pria yang bisa diperlakukan seperti ini oleh Ratu Tian Mei, mungkinkah dia? Tidak mungkin. Istana ini, kota suci ini bergumam pada dirinya sendiri, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di kota suci, di sebuah restoran, tiga sosok sedang duduk dan makan, dan ketiga orang ini adalah Jian Yun dan dua harimau yang dibawa ke dunia kuno oleh Akseli. Jian Yun, menurutmu kapan kita bisa bertemu bos? Harimau besar dan kedua harimau itu memandang Jian Yun dan berkata tanpa sadar. Sekarang, tubuh harimau besar dan kedua harimau jauh lebih kuat dari sebelumnya, terutama tangan kanan lebih tebal, ditutupi kapalan, dan urat biru terangkat, yang mengandung kekuatan yang kuat, dan kekuatan keduanya bahkan lebih kuat. Dia telah mencapai tingkat kelima dari alam jiwa ilahi. Jangan khawatir, aku akan menemui Tuan Muda. Jian Yun minum segelas anggur dan berkata dengan acuh tak acuh, Jian Yun saat ini memiliki alis pedang dan mata bintang. Sepasang alis tebal seperti dua pedang tajam lurus ke langit, dan aura seluruh tubuh tertahan, seperti pedang tajam yang tersembunyi di ujung pedang, begitu terhunus, itu akan menjadi tajam. Saat ini, beberapa tokoh lain datang ke sini, dan pemimpinnya adalah San Bin, murid San Lau, salah satu dari tiga veteran aliansi pemburu bayaran. Hei, bukankah ini Jian Yun? Tetap santai di sini dan minum. San Bin menatap Jian Yun bertiga, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berjalan lurus ke depan. Apakah ada sesuatu? Kamu bisa pergi sekarang. Jian Yun memandang San Bin dan berkata dengan acuh tak acuh. Jian Yun, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu berani berbicara denganku seperti ini ketika kamu memiliki tuan di belakangmu untuk mendukungmu? Aku akan melihat apakah kamu masih berani berbicara denganku seperti itu. San Bin menatap Jian Yun dan mendengus dingin. Apa maksudmu? Jian Yun sedikit mengernyik dan menatap San Bin. HMPH, itu berarti kamu akan kehilangan dukungan dari pemimpin. Di masa depan, aliansi pemburu hadiah akan dikendalikan oleh tuanku dan dua tetua lainnya. Pada saat itu, aliansi pemburu hadiah akan menjadi duniaku. Sekarang, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. San Bin mendengus dingin. Desir. Mata Jian Yun membeku dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia menatap San Bin. Apa yang ingin dilakukan ketiga tetua itu pada pemimpinnya? Menatap San Bin dengan dingin, tubuhnya muncul di hadapannya seketika, dan aura menakutkan menyelimutinya. Jian Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? San Bin berteriak dengan dingin. Jika kamu tidak menjelaskannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jian Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengus. Cahaya dingin melintas di mata San Bin, dan dia meninju Jian Yun, dan kekuatannya di tingkat ketujuh alam jiwa meledak. Ledakan. San Bin bahkan tidak melihat bagaimana Jian Yun bergerak, tapi dia terhempas oleh kekuatan yang menakutkan, jatuh dengan keras ke tanah, dan menyemburkan seteguk darah. Tuan muda matahari. Pada saat ini, wajah para ahli dari aliansi pemburu hadiah yang mengikuti San Bin berubah, dan mereka bergegas membantu San Bin. San Bin berteriak keras, dan seketika mata orang-orang ini beralih ke Jian Yun, dan langsung menyerang lawan. Ini memiliki kekuatan alam nirvana, dan yang terkuat telah mencapai tingkat ketiga alam nirvana. Hati-hati. Harimau besar dan kedua harimau itu berkata dengan cepat bahwa mereka akan bergerak, tetapi mereka tidak punya waktu untuk bergerak. Boom. Segera setelah mata Jian Yun terpaku, dua pedang tajam keluar dari matanya, dan niat pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan niat pedang ini sepertinya meledak sebagai pedang tajam yang terwujud. Dalam sekejap mata, dengan Jian Yun sebagai pusatnya, area sekitar lebih dari 10 meter dipenuhi dengan energi pedang yang suram dan menakutkan, dan seluruh kekosongan tampaknya terkoyak oleh energi pedang. Boom-boom-boom detik berikutnya, San Bin dan kedua harimau itu tercengang, dan melihat bahwa para penguasa nirvana ini tidak punya waktu untuk bergerak. Dia tercabik-cabik oleh energi pedang yang tak ada habisnya dan niat pedang yang menakutkan, langsung berubah menjadi tumpukan abu, benar-benar tercekik, dan mati secara tragis bahkan tanpa kemampuan untuk melawan. Bab 2153 mengetahui identitas ayah. Ini, bagaimana mungkin? San Bin menyaksikan adegan ini dengan mata terbelalak, menunjukkan ekspresi kusam. Terbunuh tanpa ada kemampuan untuk melawan. Dan pihak lain tidak bergerak, tetapi niat pedang dan energi pedang yang meledak membunuh mereka secara langsung, sungguh luar biasa. Aku akan pergi, Jian Yun, kamu sangat hebat. Saat ini, Daniel dan yang lainnya datang ke restoran ini saat mereka akan makan sesuatu, dan mereka baru saja melihat pemandangan itu. Kian dua-dua menatap Jian Yun dengan ekspresi terkejut dan berkata, orang lain seperti Luo Kian Yu, Ren Tian Wu, Ling Yu dan yang lainnya semua memiliki ekspresi terkejut. Tuan kecil Melihat Daniel dan yang lainnya, ekspresi Jian Yun membeku, dan dia buru-buru berjalan ke Daniel dan berteriak dengan hormat. Bos Pada saat ini, harimau besar dan kedua harimau itu juga memandang Daniel dengan ekspresi bersemangat, dan langsung menyerbu. Dua harimau Daniel juga menunjukkan senyum di wajah kedua harimau yang sudah lama tidak bertemu, lalu kedua harimau itu memeluk Daniel. Harimau besar dan dua harimau, Jian Yun, aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Kian dua-dua juga berkata dengan bersemangat, sekelompok orang yang telah saling kenal dari bumi ini semuanya berkumpul di sini sekarang, semuanya memiliki senyum di wajah mereka. Ingin pergi? Pada saat ini, San Bin ingin mengambil kesempatan untuk pergi, tetapi ditemukan oleh Jian Yun, dia berteriak dingin, dan wajah San Bin langsung memucat. Siapa orang ini? Daniel menatap San Bin. Namanya San Bin, murid Old San, salah satu dari tiga veteran aliansi pemburu bayaran. Jian Yun berkata dengan suara yang dalam. Jian Yun, jangan pergi terlalu jauh, apakah kamu ingin menyinggung tuanku? San Bin menatap Jian Yun dan berteriak. Klarifikasi apa yang kalian tiga tetua ingin lakukan pada pemimpin? Jian Yun berteriak dengan dingin. HMPH, pergilah ke neraka. San Bin tiba-tiba mengeluarkan token dan berteriak, langsung memasukkan kekuatan ke dalam token, segera nafas yang menakutkan keluar dari token, dan kekuatan dominasi meletus darinya, meledak ke arah Jian Yun. Hati-hati. Kulit Daniel berubah, dan dia langsung memanggil banteng emas, yang terakhir berubah menjadi sosok manusia dengan lapisan cahaya keemasan melonjak di sekujur tubuhnya, dan memblokir kekuatan dominasi secara langsung, sementara San Bin mengambil alih kesempatan untuk segera melarikan diri dari sini. Ledakan. Teredam terdengar, dan semburan energi dilepaskan banteng emas dengan kuat memblokir kekuatan dominasi, tetapi tubuhnya tetap tidak bergerak, bahkan tidak rusak. Sialan, biarkan dia pergi. Jian Yun meludah dengan dingin. Jian Yun, apa yang terjadi? Daniel menatap Jian Yun dengan bingung. Tuan muda, apakah Anda tahu siapa pemimpin aliansi pemburubayaran? Jian Yun memandang Daniel dan berkata, Siapa itu? Daniel bertanya, Ini ayahmu Aksel Lei, dia adalah pemimpin aliansi pemburubayaran. Jian Yun berkata langsung, Apa? Ini ayahku. Daniel tampak terkejut, meskipun dia berharap bahwa pemimpin aliansi pemburubayaran harus ada hubungannya dengan dia, Jika tidak, dia tidak akan memberinya perintah pemimpin Boonti. Tapi dia tidak menyangka bahwa pemimpin aliansi itu ternyata adalah ayahnya Aksel Lei, yang sudah 10 tahun tidak dia temui. Berita ini sangat mengejutkannya. Itu benar, saya tidak tahu sampai pemimpin membawa saya dan dua harimau ke aliansi pemburubayaran di dunia kuno. Hari-hari ini kami telah berlatih di markas besar aliansi pemburubayaran, karena berjuang untuk peringkat naga, itu sebabnya aku datang ke sini. Kata Jian Yun. Jadi begitu. Ayahku sangat kuat. Dia telah menjadi pemimpin aliansi pemburuh hadiah yang bermartabat. Sepertinya dia telah memperhatikanku sejak lama, kalau tidak dia tidak akan memberiku pemimpin hadiah. Daniel tersenyum ringan, matanya berbinar. Tapi sekarang ada hal yang buruk. Jian Yun berkata dengan suara yang dalam. Apa yang salah? Daniel memandang Jian Yun. Jian Yun mengulangi apa yang dikatakan San Bin Barusan. Apa artinya ini? Daniel sedikit mengernyit. Dalam aliansi pemburuh hadiah, kecuali pemimpinnya, ketiga tetua memiliki kekuatan dan status terbesar, dan ketiga tetua ini selalu ambisius. Kudengar mereka selalu ingin benar-benar mengendalikan aliansi pemburuh hadiah. Itu hanya karena kekuatan pemimpin, jadi tidak ada cara untuk melakukannya. Namun, hampir sebulan yang lalu, pemimpin tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan mundur dan menyerahkan aliansi kepada empat pengawal, empat tetua, dan ketiga tetua itu. Aku khawatir mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang pemimpin, kalau tidak San Bin tidak akan mengatakan itu. Jian Yun berkata dengan ekspresi serius. Apa? Mereka akan menyerang ayahku. Ekspresi Daniel berubah, matanya menyipit, dan ekspresi khawatir muncul di matanya. Ayahku ada di sana sekarang, aku akan menemukannya. Kata Daniel. Tuan muda, ketiga tetua ini semuanya adalah kekuatan super di alam dominasi, tidak ada gunanya kamu pergi sekarang. Ayo pergi ke cabang aliansi pemburu bayaran di kota suci ini dan beritahu para wali dan tetua tentang masalah ini, dan biarkan mereka memutuskan bagaimana menangani masalah ini. Kata Jian Yun. Baiklah. Daniel berpikir sejenak, dan setuju bahwa dengan kekuatannya, tidak ada gunanya bahkan jika dia bergegas ke sana sekarang, meskipun dia memiliki banteng emas di sisinya, kekuatannya paling banyak sebanding dengan keberadaan di tingkat ketiga. Dari alam dominasi. Dan ketiga tetua ini dikatakan memiliki kekuatan terendah di tingkat kelima alam dominasi, yang tidak berguna sama sekali. Tentu saja tidak mungkin, dia hanya bisa meminta Bailang Senior untuk bergerak menurut tebakannya, kekuatan Bailang Senior ini pasti melampaui realm dominasi level kelima. Holy City, cabang dari aliansi pemburu bayaran, juga merupakan pangkalan terbesar aliansi pemburu bayaran kecuali kantor pusat. Saat ini, di cabang ini, sekelompok besar pemburu hadiah berkumpul di sekitar sini, melihat ke satu tempat. Di tempat di mana mata semua orang terfokus, ada dua sosok yang berdiri terpisah, kedua orang ini adalah Sui Bin dan M. Yu Li Shang, murid lama Sui. Tetapi pada saat ini, M. Yu Li Shang memegang tombak kebencian surgawi, sudut mulutnya berlumuran darah, wajahnya pucat, dia jelas terluka, dan kekuatannya telah mencapai tingkat kelima alam jiwa. Nak, kekuatanmu bagus, tapi sayang itu tidak cukup. Biarkan aku memberitahumu, aku bos di sini. Siapapun yang ingin tidak mematuhiku akan mati, termasuk kamu. Sui Ming menatap M. Yu Li Shang dengan kilatan dingin di matanya. Sui Ming, apa yang kamu lakukan? Saat ini, terdengar teriakan, dan sosok penjaga Siong yang membawa pergi M. Yu Li Shang muncul di sini, diikuti oleh dua orang, keduanya adalah salah satu dari empat penjaga aliansi pemburu bayaran. Wali Siong, aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya melatih beberapa orang bodoh. Sui Ming berkata dengan dingin. Sui Ming, jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak sembarangan hanya karena kamu adalah murid Sui Yuan. Li Shang juga anggota aliansi, jadi kamu tidak boleh menyakitinya. Siong berkata dengan suara rendah. Wali Siong, apakah kamu memberiku pelajaran? Mata Sui Ming sedikit terpaku, dan matanya tertuju pada Siong Hufa. Bab 2154 Guardian Siong, ini masalah generasi muda mereka, jadi jangan ikut campur. Ya, dia hanya seorang pria di tingkat kelima dari alam jiwa, jadi ada apa dengannya? Dua pelindung lainnya memandang pelindung beruang dan berkata satu demi satu. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, jadi aku memutuskan untuk mengalahkanmu. Sui Ming melirik M. Yu Li Shang, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Sui Ming, kamu. Kata-kata Sui Ming, wajah pelindung Siong berubah, dan dia akan menghentikannya, tetapi kedua pelindung itu ada di depannya. Apa yang kamu lakukan? Siong memandangi dua orang yang menghalanginya, ekspresinya berubah. Saudaraku, kami tidak ingin mempermalukanmu, tetapi sebaiknya kamu tidak ikut campur. Keduanya berkata dengan suara rendah. Boom. Pada saat ini, aura mengerikan keluar dari tubuh Sui Ming, semua kekuatan tingkat kedelapan alam jiwa meletus, dan aura mengunci M. Yu Li Shang, dan tubuhnya meledak. M. Yu Li Shang juga mengumpulkan semua kekuatannya untuk mengayunkan tombak hentian di tangannya dan mengayunkannya ke arah Sui Ming, melepaskan niat tombak yang menakutkan. Serangan keduanya bertabrakan bersama, meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dan setelah gelombang energi berubah menjadi kekuatan dan beriak. PFFT M. Yu Li Shang memuntahkan seteguk darah, dan terbang mundur, dan tubuh Sui Ming juga terlempar ke belakang oleh niat senjata yang dilepaskan oleh M. Yu Li Shang. Li Shang Saat ini suara Daniel terdengar, dan sosoknya bergegas masuk, menangkap M. Yu Li Shang. Tuan kecil. M. Yu Li Shang memandang Daniel dan berteriak. Sui Ming, apa yang kamu lakukan? Jian Yun datang ke sini, menatap Sui Ming dan berteriak dengan suara yang dalam. Jian Yun, apa yang kulakukan ada hubungannya denganmu? Sui Ming berteriak dengan dingin, lalu menatap Daniel, dengan tatapan aneh di matanya. Kenapa kamu di sini? Sui Ming menatap Daniel dan berkata, Desir. Daniel menatap Sui Ming dengan kilatan dingin di matanya, dan berkata dengan dingin, kamu melukai Li Shang. Aku menyakitimu, apa kau tidak melihatnya? Sui Ming berkata dengan dingin dan arogan. Itu dia. Daniel mengatakan sesuatu, tubuhnya tiba-tiba melesat keluar, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Boom. Dalam sekejap, Daniel muncul di depan Sui Ming, dan meninju dengan gas beracun dan kekuatan angin yang mengerikan. Ledakan. Menghadapi serangan tiba-tiba Daniel, Sui Ming tidak punya waktu untuk bereaksi dan menghindar, jadi dia hanya bisa secara naluriah melembaikan tangannya untuk melawan. Akibatnya, suara tumpul terdengar, dan Sui Ming terbang seperti layang-layang dengan benang putus, dan menghantam tanah dengan keras, membuat lubang di seluruh tanah. Sui Ming memuntahkan seteguk darah, dan gas beracun dari kepalan tangan Daniel menyerbu tubuhnya, membuat kulitnya membiru, jelas beracun. Tuan Muda Sui, Melihat Tuan Muda Sui seperti ini, ekspresi kedua penjaga itu berubah, dan mereka bergegas untuk membantunya, lalu memberinya obat mujarat. Bocah berani, kamu berani menyakiti Tuan Muda Sui, datang dan tangkap dia. Kedua pelindung itu memandang Daniel dan berteriak serempak. Segera, sekelompok pemburu hadiah bergegas keluar dari cabang ini dan bergegas menuju Daniel. Hanya saja mereka berhenti di depan Daniel, dan semua mata mereka tertuju pada tanda yang diambil Daniel di tangannya, yang merupakan perintah dari pemimpin-pemimpin hadiah. Perintah Pemimpin Karunia Mengapa Anda memiliki perintah pemimpin Karunia? Kedua wali itu memandang Daniel dengan ekspresi kaget di mata mereka. Perintah Pemimpin Karunia melihat perintah itu seperti melihat pemimpin, kamu harus mundur dengan cepat. Siong memandangi sekelompok orang itu dan berteriak, begitu wajah mereka berubah, mereka akan mundur. Pensiun apa? Bunuh dia untukku. Itu hanya token. Tuan hampir pergi. Apa gunanya token? Saat ini, Sue Ming berteriak. Sue Ming, apa yang kamu katakan? Pelindung Siong menatap Sue Ming sejenak. Sepertinya kamu juga tahu sesuatu, apakah ketiga tetua itu berencana menyerang pemimpinmu? Daniel memandang Sue Ming dan berteriak. Apa? Ketiga tetua ingin menyerang tuanya. Siong tampak kaget dan wajahnya berubah. Itu benar, nak, kamu sangat kuat. Kita semua tahu itu. Tidak akan lama lagi pemimpin aliansi pemburubayaran harus diganti dan token di tanganmu tidak berguna. Ada pandangan suram di mata Sue Ming. Sue Ming, kamu. Ledakan-ledakan. Siong melihat bahwa Sue Ming hendak berbicara, tetapi dua pelindung lainnya langsung mengenai pelindung Siong dalam sekejap dan yang terakhir dikirim terbang tanpa pertahanan apapun. Apakah kamu juga mengandalkan ketiga tetua? Siong jatuh ke tanah dengan darah di sudut mulutnya, menatap kedua pelindung itu dengan wajah jelek. Itu benar. Kedua pelindung itu mengaku. Apakah kamu tidak takut tuan itu akan membunuhmu? Siong berdiri, menatap keduanya dan berteriak. HMPH, tidak akan ada hari itu, kamu tidak ingin melihat pemimpin tuan kita lagi. Sue Ming dengan ekspresi muram. Orang sialan. Daniel menatap Sue Ming dengan niat membunuh yang dingin di matanya, dan aura beracun hitam melonjak dari tubuhnya. Gas beracun tersapu, dan ketika aliran udara bertemu dengan gas beracun, itu mengeluarkan suara mendesis, dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Mati. Daniel memandang Sue Ming dan berteriak, dan mengusir pergeseran bintang, dan melesat keluar dari tubuhnya. Datang di depan Sue Ming lagi, gas beracun yang mengerikan meletus dari tubuhnya, dan gas beracun ini menelan Sue Ming langsung seperti lubang hitam. Tuan Muda Sue. Ekspresi kedua penjaga berubah, dan mereka berteriak bahwa mereka akan bergerak, pada saat ini, banteng emas mendatanginya dan melambaikan tangannya. Ini dengan kekuatan hidup dan mati meledak, dan jiwa serta tubuh mereka semuanya dicekik hingga ketiadaan oleh kekuatan sang guru. Segera semua gas beracun kembali ke tubuh Daniel, dan sosok Sue Ming juga terungkap, tapi sekarang seluruh tubuhnya busuk. Tulang putihnya terlihat, jelas terkorosi oleh gas beracun, organ dalamnya telah terkorosi dan membusuk oleh gas beracun, dan dia mati total. Memanggil. Segera setelah itu, jiwa Sue Ming keluar dari pikirannya, ingin melarikan diri, Daniel melambaikan tangannya, dan Xuan Ming Tian meledak dalam kobaran api. Dalam sekejap, jiwa Sue Ming diselimuti, dan yang terakhir mengeluarkan jeritan melengking, dan dibakar menjadi kehampaan oleh Xuan Ming Tian Huo. Melihat pemandangan ini, semua orang di seluruh cabang aliansi pemburubayaran tertegun dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Saat ini, pelindung Siong menatap Daniel dan berkata, jelas dia juga tahu identitas Daniel. Ayahku mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan, dia ada di sana sekarang, aku ingin pergi ke sana. Kata Daniel. Guru mundur tidak dalam aliansi, bahkan saya tidak tahu di mana dia mundur, Tuan muda, Anda tidak perlu terlalu khawatir, dengan kekuatan Tuan, bahkan jika ketiga veteran ini bergerak bersama, itu mungkin tidak mungkin. Saya bisa mengatasinya, guru. Kata beruang pelindung. Bab 2155 ketiga veteran itu bergerak. Benar-benar? Daniel berkata dengan agak khawatir, dia masih tidak tahu seberapa kuat ayahnya, tapi tampaknya itu setidaknya harus menjadi kekuatan tingkat master. Ya, kekuatan tuannya tidak terbayangkan oleh orang luar, dan ketiga tetua itu pasti akan sengsara pada akhirnya. Pelindung Siong mengangguk dan berkata dengan percaya diri. Mari berharap, jika sesuatu terjadi pada ayah, aku akan membuat hidup ketiga orang tua itu lebih buruk daripada kematian. Teriak Daniel dengan cahaya dingin di matanya. Dan pada saat yang sama ketika Daniel dan yang lainnya datang ke cabang aliansi pemburu bayaran ini. Di sebuah lembah misterius di Dongshou, sosok yang duduk bersila di sini, dengan gelombang energi hitam di sekujur tubuhnya, adalah Axel Le. Tanda hitam di tengah alis Axel Le menjulang, dan dua jenis cahaya bersinar di matanya, seolah-olah Axel Le sedang menekan sesuatu. Jangan melawan, kamu bukan lawanku, kamu dan aku adalah satu, kenapa repot-repot? Suara dingin, serak, seperti setan terdengar di benak Axel Le. Tidak, aku tidak akan pernah dikendalikan olehmu, keluar. Pandangan tegas melintas di mata Axel Le, dan dia berteriak tiba-tiba. Axel Le melembaikan tangannya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, seketika semua yang ada di lembah itu berubah menjadi debu. Dan dia sendiri memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat, tetapi tanda hitam di antara alisnya juga menghilang. Sialan! Axel Le bergumam pada dirinya sendiri, menyeka sudut mulutnya, lalu mengerutkan kening, dan membuang muka. Akhirnya tidak tahan lagi. Seringai muncul di sudut mulut Axel Le. Pada saat ini, riak tiba-tiba muncul di kehampaan di atas lembah, dan tiga sosok muncul di sini, mereka adalah tiga lelaki tua. Dua di antaranya adalah Old Suey dan Old Sun, salah satu dari tiga veteran aliansi pemburu bayaran, yang lainnya mengenakan jubah hitam dan berambut hitam, dia terlihat baru berusia empat puluh atau lima puluh tahun. Dengan niat jahat di matanya, dia adalah molau terkuat di antara ketiga tetua. Desir! Axel Le melonjak ke langit, menghadapi mereka bertiga. Tiga tetua tiba-tiba datang ke sini, ada apa? Axel Le meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap mereka bertiga dengan tatapan tuan. Pemimpin, sepertinya kamu terluka. Menatap Axel Le dengan mata berbinar. Tampaknya kekuatan molau meningkat pesat, dan dia bahkan bisa melihatnya. Axel Le berbisik pelan, jelas mengakuinya, dan ketika dia mendengar berita itu, Old Sun dan Old Suey sangat gembira. Mereka ada di sini untuk menangani Axel Le, tapi sekarang Axel Le terluka, yang tentunya merupakan kabar baik bagi mereka. Karena pemimpinnya terluka, kupikir lebih baik mengundurkan diri dari posisi pemimpin dan memulihkan diri dengan baik. Biarkan kita bertiga mengelola aliansi ini. Molau memandang Axel Le dan berkata langsung, Tampaknya kalian tidak tahan sama sekali, kalian akan membunuhku dan menjatuhkan aliansi pemburu bayan ini. Daniel tersenyum ringan. Pemimpin, bukan karena Anda sendiri aliansi pemburu hadiah dapat berkembang seperti sekarang ini. Tanpa kami bertiga, tidak mungkin bagi Anda untuk mengembangkan aliansi pemburu hadiah ke level saat ini, sekarang. Dan kamu jarang mengatur urusan aliansi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin aliansi. Old Sun dan Old Sui memandang Axel Le dan berkata satu demi satu. Bukan terserah kamu apakah kamu memenuhi syarat atau tidak. Aku membuat aliansi pemburu bayaran. Konil kalau kalian bertiga ingin menggantikanku. Sepertinya aku terlalu penyayang. Toleransi kamu sampai sekarang. Wajah Axel Le menjadi dingin, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berteriak dengan dominan. Pertempuran sekarang, mari kita lihat seberapa kuat dirimu sekarang, sang pemimpin. Iblis berteriak dengan suara yang dalam, dan melangkah maju dengan satu langkah, kekuatan yang menyapu dunia dan menghancurkan dunia keluar dari tubuhnya. Segera, kehampaan terdistorsi dan hancur, seolah-olah sulit untuk menahan paksaan yang mengerikan ini. Roh jahat yang mengerikan meletus, dan mata molau bersinar dengan cahaya dingin yang haus darah. Sisi dunia ini sepertinya membeku di bawah kekuatan mengerikan dari iblis ini. Semua arus udara tidak dapat bergerak, dan beberapa burung dan makhluk roh yang terbang di sini semuanya menjadi bubuk pada saat ini. Puncak tingkat ke-6 alam dominan, dan akan melangkah ke tingkat ke-7 alam dominan, lumayan. Axel Le menatap lelaki tua itu dan berkata dengan acuh tak acuh, melihat melalui dunia pihak lain dalam sekejap. Tetuasan dan tetua suwe juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tetua iblis ini begitu kuat, dia sudah menjadi maha guru, dan dia bahkan telah mencapai puncak tingkat ke-6 alam dominan. Ini bahkan lebih kuat dari alam dominator tingkat 6 biasa, dan ada celah besar antara alam dominator bahkan di dalam alam yang sama. Ada juga celah seperti celah antara tahap awal alam dominan tingkat ke-6 dan puncak alam dominan tingkat ke-6. Baik Sanlao dan Suela meletus dengan aura destruktif, dan kekuatan mereka semua meletus pada saat ini, dan mereka berdua berada di tingkat ke-5 alam dominasi. Kekuatan menakutkan dari tiga penguasa utama menyapu seperti kekuatan langit, dan seluruh kehampaan bergemuruh, dengan perasaan bahwa dunia akan segera dihancurkan. Menghadapi kekuatan menakutkan dari ketiga tuan yang kuat ini, Axelay tampak acuh tak acuh, tanpa merasa tertindas sama sekali. Sudah lama sejak aku melakukan sesuatu, jadi aku akan bertarung denganmu hari ini. Axelay memandang mereka bertiga dan mencibir. Boom! Penatua iblis meninju lebih dulu, dan tinju hitam besar di kehampaan meledak ke arah Axelay seperti meteorit yang jatuh. Pria tua itu mengayunkan telapak tangannya, dan jejak telapak tangan yang panjangnya puluhan kaki melesat ke arah Axelay dengan kekuatan untuk menghancurkan langit, dan semua energi spiritual di kehampaan berkumpul. Adapun Tuan Sue melambaikan tangannya, jejak yang menakutkan bergerak ke arah Axelay untuk menekannya. Untuk sesaat, kekuatan super dari tiga alam dominasi utama langsung mengeluarkan serangan terkuat mereka, dan meluncurkan pemboman ke arah Axelay. Dunia sedang berubah, dan energi destruktif memenuhi seluruh dunia, ketiga kekuatan ini tampaknya menghancurkan seluruh dunia. Boom! Sinar cahaya yang menakutkan meletus dari tubuh Axelay, dan dengan lambayan satu tangan, cetakan telapak tangan merah muncul dari udara tipis. Ini setidaknya berukuran seratus kaki, dan ketika muncul, itu akan menghalangi langit dan menghalangi matahari, langsung bertabrakan dengan serangan ketiga tetua ini. Boom! Serangkaian raungan yang memekakkan telinga bergema di langit dan bumi, seolah-olah langit runtuh dan bumi tenggelam, dan akibat dari energi mengerikan itu seperti gelombang, terbalik ke segala arah. Dalam sekejap, lembah itu hancur total, dan semua benda dalam jarak seratus mil menjadi debu, berubah menjadi tanah datar yang luas. Bahkan tanah datar pun tenggelam dan retak, kehampaan runtuh, robek, dan hancur, dan lubang hitam angkasa serta retakan angkasa muncul, kekuatan alam dominasi ini menakutkan. Ledakan energi tak berujung terdengar satu demi satu, dan energi yang mengerikan berlangsung selama satu menit penuh sebelum menghilang, dan sosok ketiga tetua dan akseli juga muncul. Terima kasih telah menonton!